Pemirsa, salah satu usaha yang tidak tergerus pandemi COVID-19 adalah budidaya tanaman kaktus. Seperti yang dikembangkan oleh petani di Nagari Ganggu Pasaman, Sumatera Barat, penjualan kaktus sendiri cukup stabil. Berikut liputannya. Tanaman kaktus di Kejamatan Mojol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini telah ada sejak 25 tahun lalu. Namun, pengembangan budidaya kaktus ini baru diteguri masyarakat sejak beberapa tahun belakang. Saat ini, terdapat ratusan petani di Kanagarian Ganggu Mudiyak yang membudidayakan tumbuhan yang identik dengan tanaman khas gurun pasir ini. Untuk perawatan kaktus, tidaklah serumi tanaman hias lainnya. Kaktus cukup diberi air sesuai dengan versinya, tidak boleh kurang atau berlebih. Sementara untuk pemasarannya sendiri, para petani memanfaatkan berbagai media sosial. Banyaknya permintaan pasar tidak hanya dari tanah air saja, namun sudah tembus ke lima negara tetangga. Alhasil, penjualan kaktus pun cukup stabil di masa pandemi. Kaktus bonjol ini sudah berprestasi dan ada permintaan dari lima negara tetangga. Singapura, Filipina, Sabah, India, dan Malaysia. Kalau kaktus-kaktus lokal lima ribu, tapi kalau kaktus-kaktus yang sudah kita online dari Pulau Jawa, dari Thailand, dan dari Malaysia itu harganya bisa jutaan. Para petani kaktus berharap kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan perkembangan usaha budiraya kaktus di Kanagarian Ganggu Budiak, dengan memberikan pelatihan kepada petani agar tanaman kaktus dari kejamanan bonjol bisa memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, Ayus Peloporkan.